Golok maut jelit 21. Semua orang yang berada di situ telah dikejutkan oleh kejadian yang datangnya secara tiba-tiba itu. Bendera kecil segitiga dengan dasar putih dan pinggir emas, di tengahnya terlukis seekor burung laut merah dadu. Bendera itu kelihatan menancap di tanah, bergoyang ditiup angin. Beberapa puluh bayangan orang telah melayang turun dan berbaris di belakangnya bendera kecil tadi. Mereka itu setelah berbaris rapih, barulah dapat dihitung semuanya berjumlah 12 orang semua berpakaian seragam warna hitam yang ringkas dan bar kedok kain hitam. Di tengah kedok hitam, ada tersulam seekor burung laut. Di atas badannya burung laut itu, masing-masing terdapat satu angka, dari 1 sampai 12. Utusan bendera burung laut berseru utasan Raja Akhirat. Si burung hang hitam, Tio Littin, wajahnya pucat pasti seperti mayat dan badannya gemetaran. Yu Chie Chong yang sedang dibikin pusing oleh urusannya Tio Littin yang mengkhianati perguruannya dengan masuk menjadi anggota Inmo Kau. Tidak menyangka kalau pada saat itu telah muncul 12 orang utusan bendera burung laut. Sebab dengan munculnya bendera tanda perintah itu, berarti suatu tanda bahwa si pemilik bendera yaitu si orang misterius berkedok kain merah, sudah akan segera unjukkan dirinya orang berkedok kain merah itu munculnya di dunia persilatan di daerah Tionggoan, baru satu tahun lamanya tidak ada seorang pun yang tahu, sampai di mana tingginya kepandainya juga tidak ada orang yang tahu asal-usulnya, atau wajah yang sebenarnya. 12 utusan burung laut yang merupakan anak buahnya, masing-masing juga mempunyai kepandain yang luar biasa. Orang-orang di dunia kangong, apabila mendengar didi sebutnya orang berkedok merah saja, sebagian sudah merasa jari. Si pedang berdarah Kong Jie, saat itu sedang memejamkan matanya untuk mengumpulkan tenaga. Ia tidak ambil peduli semua apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena munculnya utusan bendera burung laut, suasana yang sunyi sepi, berubah menjadi tegang. Teolitin meskipun benar ada muridnya orang berkedok kain merah, tetapi ia sendiri masih belum mengetahui jelas tentang gurunya itu. Dalam rombongan utusan bendera burung laut itu, ada seorang yang mempunyai tanda nomor satu ia adalah kepalanya orang itu telah memecahkan suasana sunyi tersebut. Dialah yang pertama membuka mulut, menegur Teolitin. Sumoai benarkahkah sudah masuk menjadi anggota mereka jadi anggota Imokau? Teolitin lantas berubah wajahnya, ia tidak bisa menjawab. Ia tidak berani mengaku, tetapi juga tidak dapat menyangkal. Utusan Raja Aherat yang berdiri di sampingnya Teolitin, mengawasi utusan burung laut nomor satu itu sejenak lantas berkata kepada Teolitin, Adik Tin beritahukan padanya. Tetapi Teolitin masih tetap membungkam seperti juga orang bisu. Utusan bendera burung laut nomor satu berkata pula, Sumoai, kami sekalian telah mendapat perintah dari suhu hendak ajak kau pulang. Teolitin hatinya terguncang keras, dengan tidak terasa kakinya sudah mundur satu tindak. Aksen sirkum fleks. Utusan Raja Aherat lantas berkata sambil menyengir, Apa Tuan hari ini hendak membawa pergi orang? Benar, jawab utusan burung laut nomor satu. Sebaiknya Tuan mundur saja. Kalau Tuan hendak memaksa juga membawa pergi orang, rasanya tidak begitu mudah. Dalam hal ini Tuan tidak berhak turut campur tangan. Jawab si nomor satu. Ha, hati Olitin sekarang sudah menjadi anggota kami, yang berkedudukan sebagai. Kau cu muda dari Inmo kau, dengan ini ku beritahukan pada Tuan, soal membawa pergi orang tidaklah mungkin. 12 orang utusan burung laut itu berbareng menyatakan kegusarannya si nomor satu lantas berkata pula, Paling baik Tuan tidak sembarangan buka mulut ini adalah soal pribadi dalam perkumpulan kami. Tuan bersedia bermusuhan dengan perkumpulan kami HMM, kalau kami bermusuhan, mawa apa. Itu tidak bedanya seperti mengadu telur dengan batu, mencari kemusnahan sendiri ha, 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 ha Tuan sungguh terlalu jumawa. Tidak percaya. Kalian boleh coba sendiri. Saat itu agaknya utusan nomor dua sudah tidak dapat menahan sabar lagi, ia berkata pada Tio Littin. Sumui, tahukah kau, apa akibatnya kau berbuat begitu? Tio Littin yang mendengar pertanyaan itu, kembali wajahnya berubah. Saat itu, perasaan hatinya tidak keruan oleh karena kesalahan bertindak telah membuat ia terjerumus ke dalam jurang yang dalam, tidak mampu menarik keluar dirinya lagi, ia sekarang bukan hanya sebagai anggota Inmo kau saja, tapi sudah merupakan kekasihnya kau cu muda dari Inmo kau juga ia bukan seorang gadis suci lagi. Sekalipun suhunya tidak menghukum karena ia sudah mengkhianati perguruan sendiri, tetapi ia juga tidak punya muka untuk kembali lagi ke perguruannya. Ia merasa malu terhadap perguruannya, tetapilah tidak berdaya sama sekali untuk memperbaiki dirinya. Selain daripada itu sehingga saat itu, dalam hatinya masih tetap ada bayangannya Yo Chie Chong saja. Ia tidak bisa melupakan anak muda itu, perubahan yang terjadi pada dirinya juga lantaran garanya anak muda itu tapi sekarang ia sudah tidak mempunyai muka untuk mencinta dirinya anak muda itu lagi. Begitulah dengan nasibnya Nona Gagah ini. Rasa cinta berubah menjadi benci. Ia sekarang merasa benci sekali terhadap Yo Chie Chong tapi dalam merasa bencinya itu ada bercampur perasaan cinta yang sebenarnya. Rasa cinta demikian hak kekatnya sudah melekat dalam hatinya. Utusan nomor satu setelah menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara bengis, Tio Littin karena kau telah mengkhianati perguruan, persaudaraan antara kita telah putus. Utusan Raja Aherat lantas menjelak, Adik Tin kau mundur. Ucapannya itu disertai dengan gerakan badannya, dengan cepat sudah berada di sampingnya Tio Littin. Berbareng dengan itu, ia lantas mengirim satu serangan tangan ke arah enam utusan burung laut tersebut. Serangannya yang ada begitu aneh, selain kekuatan yang sangat hebat, juga mengandung sambaran angin-ingin yang menusuk tulang. Enam utusan burung laut itu tidak menduga sama sekali yang utusan Raja Aherat ini akan turun tangan secara tiba-tiba. Angin serangan yang datang secara tiba-tiba itu baru menyentuh badan, rasa dingin sudah seperti menusuk ke dalam tulang, salah seorang di antara enam utusan itu lantas berseru, ini ilmu pukulan Tai Im Chiang. Lekas mundur enam orang itu dengan cepat lantas mencar mundar ke kedua samping. Yu Chi Ye Cong telah menyaksikan bagaimana utusan Raja Aherat itu dalam waktu segerakan saja telah mendesak mundur enam orang kuat anak muridnya orang kedok kain merah. Hatinya lantas tergerak. Pikirnya, ilmu pukulan Tai Im Chiang ini pasti adalah semacam ilmu tenaga lunak yang sangat jahat, sehingga dapat membuat utusan burung laut itu tidak berani sembarangan menyambutinya. Ia lantas ingat ilmu pukulan Liat Yang Chiang dari Liat Yang Loko Ai. Agaknya dua macam ilmu pukulan Im dan Yang itu tentunya merupakan ilmu pukulan yang berlawanan. Utusan Raja Aherat setelah berhasil mendesak mundur enam orang-orang utusan burung laut itu, lantas berkata dengan sangat bangga utusan burung laut ternyata cuma begini saja. Menurut pikiranku, lebih baik cepat menarik diri. Enam orang utusan itu setelah menarik mundur dirinya sejenak lantas menerjang maju lagi, dengan masing-masing mengirimkan satu serangan ke arah lawan. Angin serangan dari enam orang itu telah berkumpul merupakan satu gelombang dengan hebat mengulung dirinya utusan Raja Aherat. Utusan Raja Aherat menarik Tioli Tin dengan sebelah tangannya seraya berkata, adik Tin mundur. Sambil kerutkan dahinya, Tioli Tin mundur ke samping sejauh kira-kira delapan kaki. Utusan Raja Aherat memutar kedua tangannya yang terus disodorkan segumpalan angin dingin keluar dari tangannya menggulung badan lawannya. Serangan hebat yang keluar sebagai tenaga gabungan dari ke enam orang utusan burung laut tadi, ketika kebentrok dengan kekuatan angin yang kelihatannya biasa saja, ternyata dirasakan seperti kompor masak ke dalam laut, lantas musnah tanpa bekas. Kejadian ini telah membuat enam utusan itu berikut Tioli Ye Cong, tercengang semuanya. Utusan Raja Aherat yang sudah berhasil memunahkan serangan gabungan lawannya, lantas berkata lagi dengan suara dingin, Coba sambuti sekali lagi seranganku. Kembali tangannya bergerak, keluarlah satu serangan dasyat. Angin ingin yang hebat telah menembusi daging dan tulang-tulang. Enam orang utusan burung laut itu, semua merupakan orang kuat pilihan dari antara sekian banyak muridnya orang berkedok kain merah. Tentu saja dapat berlaku gesit dalam menghadapi segala kemungkinan. Melihat seng lawan mengirim serangannya, mereka juga terus menyambuti dengan kekuatan tenaga bergabung, suara benturan keras lantas terdengar nyaring. Badannya utusan Raja Aherat kelihatan bergoyang sedikit, tetapi enam utusan burung laut telah dibikin menggigil semua karena serangan hawa yang sangat dingin itu. Utusan nomor satu lantas memberikan aba-abanya pada lima utusan yang lainnya, Kalian maju. Lima utusan lainnya itu bergerak dengan serentak. Mereka menyeburkan diri dalam gelanggang pertempuran membantu enam kawannya yang maju duluan. Sedangkan utusan nomor satu sendiri, dengan kecepatan kilat menyerbu tiolitin sebelas utusan tergabung jadi satu, sudah tentu juga menjadi lain lagi keadaannya. Kekuatan dari sebelas orang, seolah-olah, gelombang yang maha dasyat, menyerbu lagi ke arah utusan Raja Aherat. ILMU Pukulantai Imciang dari utusan Raja Aherat, biar baga miana hebat, sudah tidak mampu melenyapkan kekuatan bergabung dari sebelas orang itu. Tetap selagi kekuatan tergabung sebelas orang itu menyerbu ke arahnya, badannya utusan Raja Aherat dengan ringan sekali mendadak sudah melesat naik ke atas setinggi tiga tombak setelah berada di atas, dengan gayanya yang sangat manis badannya berputar untuk melepaskan diri dari lingkaran angin yang datang menggulung, kemudian tangannya dibalikan mengirim serangan balasan. Di antara suara bentakan dua orang dari sebelas orang utusan burung laut telah jatuh rubuh di tanah. Di lain pihak utusan nomor satu yang menyerbu tiolitin, sudah kena dirintangi oleh pedang si Nona. Sedangkan si pedang berdarah Kongjie, juga pada saat itu telah siuman segera ia membantu mengirim serangan dari samping. Dengan tidak ampun lagi badannya utusan nomor satu telah terpental mundur sampai tiga tindak. Utusan Raja Aherat bersama Kongjie dan Tiolitin, segera berdiri bahu-membahu dengan membuat lingkaran segitiga yang menghadap keluar. Di antara dua belas utusan burung laut, dua orang telah terluka terkena pukulan Tai Im Chiang, saat itu yang terakhir disebut sedang bersemadi untuk mendesak keluar hawa dingin yang mengeram dalam tubuh mereka. Sepuluh orang utusan yang lainnya setelah bersangsi sejenak lain membagi tugas terpilihnya empat orang yang paling kuat di antara mereka untuk menghadapi utusan Raja Aherat. Seorang tiga orang untuk menghadapi Tiolitin dan tiga orang lagi untuk menghadapi Kongjie. Yojie Chong pada saat itu tengah mengerjakan keras pikirannya. Menurut Pantas dengan memandang hubungannya sendiri dengan orang yang berkedok kain merah seharusnya ia turut campur tangan membantu pihaknya burung laut. Tetapi sebaliknya, sebelas orang utusan burung laut itu dalam kalangan Kang O merupakan orang yang cukup punya nama apalagi hal ini ada mengenai pemberesan dalam partai sendiri, jika ia turut campur tangan sedikit banyak tentu ada kurang pantas juga. Di samping itu, karena bendera burung laut sendiri sudah muncul maka dengan sendirinya pemiliknya pun, si orang berkedok kain merah pasti akan segera muncul. Hanya ia tidak mengerti, mengapa pemilik bendera itu sekarang masih belum mau unjukkan diri juga? Jikalau hari ini Tiolitin, murid yang murtad itu tidak bisa dibawa balik untuk diberi hukuman sebagaimana mestinya, maka nama baik yang begitu gilang gemilang dari orang berkedok kain merah itu, pasti akan runtuh karenanya. Selagi pikirannya masih milah yang jauh ke angkasa, di lain pihak orang-orang sudah mulai bergerak. Empat orang utusan burung laut yang ditugaskan menghadapi utusan Raja Aherat, meskipun semuanya merupakan tenaga pilihan tetapi dalam menghadapi ilmu pukulan Taim Chiang yang hebat dan ganas dalam merimba persilatan, agaknya juga merasa kewalahan. Dua rombongan lainnya, yang masing-masing menghadapi Tiolitin dan Kongjie, sebab pihak lawannya berdiri bahu-membahu dengan saling membelakangi, asal mereka tujukan perhatiannya ke muka, masing-masing tidak memikirkan dapat dibokong, maka sudah cukuplah untuk menghadapi musuh yang betapa kuatnya pun juga. Waktu sedetik demi sedetik telah berlalu, pertempuran dari dua pihak telah berlangsung terus secara demikian. Tetapi sudahlah nyata, jikalau utusan Raja Aherat mau turun tangan benar-benar dipandang dari sudut ilmu pukulannya Taim Chiang, sudah tentu pihaknya utusan burung laut yang akan dirugikan. Di dalam otaknya Yo Chiye Chong timbul semacam pikiran, mengapa aku tidak unjukkan diri sebagai pemilik golok maut orang Imokau itu tujuannya memang khusus hendak menyelidiki dirinya pemilik golok maut, jikalau aku turun tangan, bukankah cukup beralasan? Berbareng dengan itu, aku juga bisa terus menyelidiki apa sebabnya Imokau telah menggunakan segala daya upaya untuk menghadapi pemilik golok maut? Setelah berpikir demikian, dengan cepat ia lantas bertindak selagi semua orang tengah asiknya bertempur, diam-diam ia lantas angkat kaki untuk menghilang. Tetapi, utusan Raja Aherat yang ternyata bermata jeli, mendadak berseru, Sahabat, kau jangan pergi. Urusan di antara kita masih belum dibereskan. Yo Chiye Chong tidak mau berhenti, hanya mulutnya saja yang menyahut, banyak kesempatan. Kau tunggu saja. Ketika ucapan yang terakhir itu masuk dalam telinga utusan Raja Aherat, Yo Chiye Chong sudah tidak kelihatan bayangnya. Yo Chiye Chowak menyingkir ke suatu tempat tersembunyi yang terletak kira-kira seratus tombak lebih dari tempat mereka bertempur. Dengan menggunakan ilmu merubah wajahnya yang didapatkan dari kawan kecilnya si pengemis sakti kecil wajah hitam, sebentar saja ia sudah menjadi seorang pemuda yang berwajah hitam legam yang sangat jelek. Selesai merubah wajahnya, Yo Chiye Chong hendak balik lagi tiba-tiba di belakangnya terdengar suara angin halus menyampok ke rumput. Suara sambaran angin dengan keresekan rumputnya yang halus itu, kecuali Yo Chiye Chong yang kepandainya sudah bisa menangkap suara dalam jarak 10 tombak untuk orang lain, sudah pasti tidak dapat mendengarnya. Dengan cepat ia lantas lompat melesat sejauh 3 tombak ketika ia balikan tubuhnya, dilihatnya di depannya sudah berdiri pemilik bendera burung laut, orang berkedok kain merah. Yo Chiye Chong belum lagi membuka mulutnya, Orang berkedok kain merah itu sudah berkata padanya, Anak apa kau hendak turut campur tangan dalam urusan muridku yang murtah itu? Yo Chiye Chong lantas menjawab dengan anggukan kepala, Ya, tetapi Bo Ampue dengan orang-orang Imokau juga masih ada lain urusan. Urusan apa? Hendak mencari tahu apa sebabnya perkumpulan itu terus-terusan mencari pemilik golok maut. Imokau tumpelekan seluruhnya kekuatannya untuk menghadapi kau seorang ya. Menurut apa yang Bo Ampue tahu, Pertama adalah ketika Bo Ampue muncul lagi. Di kalangan Kangou, Dengan peranan sebagai suhu Bo Ampue, Yaitu Pangcu dari Kamlopang Orang-orang Imokau pernah menyiarkan berita bahwa pemilik golok maut itu bukannya Pangcu Kamlopang asli. Tentang kematian suhu, di kalangan Kangou kecuali pembunuhnya sendiri, Barangkali tidak ada lain orang yang tahu. Tetapi perkumpulan itu sekarang sudah berani menentukan secara begitu pasti, Terang bahwa soal ini tentunya tidak begitu sederhana. Dan lagi, orang-orang pilihannya yang diutus beberapa kali keluar untuk mengejar pemilik golok maut, Di antaranya sekarang ini, Adalah utusan Raja Aherat yang merupakan kaujo muda dari perkumpulan itu sendiri. Orang berkedok kain merah anggukan kepala. Perkumpulan Imokau dalam hari belakangan ini kelihatannya makin meluas pengaruhnya. Keributannya ada mengandung maksud hendak menjagoi rimba persilatan di daerah Tionggoan Siapakah kaujo-nya sampai sekarang masih merupakan suatu teka-teki, Tetapi dalam dugaanku, pasti dia adalah salah satu iblis yang bukan sembarangan. Yu Chie Chong mendadak mengalihkan pembicaraannya ke lain soal. Mengapa Nona Tio masuk jadi anggota Imokau? Orang berkedok kain merah itu agak sangat terharu. Lama sekali baru ia dapat menjawab, Hal ini juga aku belum tahu jelas, Mungkin ia telah kepincuk oleh kepandaian dan kecakapan kaujo muda, Yaitu utusan Raja Aherat. Di samping itu, mungkin juga lantaran gagalnya ia dalam asmara. Gagal dalam asmara? Ya, itulah karena kau, anak. Karena Bu Ampuee tanya Yu Chie Chong kaget. Benar. Tetapi Bu Ampuee sedikit pun tidak mengetahui soal itu. Sejak itu hari, ia terluka di tangannya si siluman tengkorak libek tong Dan ditolong olahmu dengan jalan mengurut seluruh badannya, Diam ia sudah mencintai kau. Ia juga pernah minta aku membereskan soal ini. Pada saat itu, aku juga sudah menyanggupi hendak memberikan bantuanku padanya. Yu Chie Chong terdiam. Ia tidak dapat mengutarakan pikiran apa-apa. Orang berkedok kain merah itu lalu berkata pula, Tetapi, sejak aku mengetahui rahasiamu, Aku lantas tidak menyetujui lagi ia menikah dengan kau. Di satu pihak karena ayahnya telah binasa di tangan suhumu, Permusuhan di antara kalian tentu masih ada jika kemudian hari ia mengetahui kejadian sebenarnya, Barangkali akan merupakan bencana dan bukannya bahagia lagi. Di lain pihak, Bocah itu terlalu dalam perasaan dendamnya terhadap musuh ayahnya. Ia terus berdaya upaya untuk menuntut balas. Tabiatnya juga suka membawa caranya sendiri. Terhadap perhatian yang dicurahkan padanya sampai begitu dalam dari seorang berkedok kain merah ini, Yu Chie Chong merasa terima kasih yang sangat. Maka saat itu ia menghela nafas panjang. Sekalipun tidak ada sebab itu semua, Bo Ampue juga tidak bisa mencintakan dia. Kenapa? Lebih dulu Bo Ampue telah berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Siang Kuan Kiau. Dalam perjalanan Bo Ampue ke Lemhe dia telah binasa karena badai mengamuk. Karena ini Bo Ampue telah bersumpah bahwa seumur hidup Bo Ampue tidak akan kawin kepada perempuan lain lagi. Tapi, anak pepatah kuno ada kata, Orang tidak berbakti itu ada terbagi dalam tiga soal. Dan soal tidak punya keturunan itulah yang paling utama. Bo Ampue sangat berduka bila mengingat akan keadaan diri Bo Ampue sendiri, Sampai saat ini Bo Ampue masih belum mengetahui asal-usul dan nama sendiri. Badan orang berkedok kain merah itu kelihatan tergetar, Lama ia tidak dapat berkata apa. Dalam hati kecilnya ia berkata, Apakah harus ku beritahukan padanya? Tidak-tidak boleh jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, Barangkali ia akan tidak punya muka lagi tancap kaki di dunia kangung. Ini akan berarti rusaklah penghidupannya. Tidak boleh. Biarlah aku sendiri yang menanggung penderitaan ini. Anak kau jangan begitu bersusah hati. Tentang dirimu, pasti ada suatu hari kau akan tahu sendiri. Ya, terima kasih atas perhatian Ciam Pue. Anak, aku sekarang mau pergi dulu. Dua belas putusanku itu barangkali tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana Ciam Pue hendak bereskan soalnya nona Tio NGNG, Tentang ini, kau boleh lihat sendiri nanti. Sehabis mengucapkan perkataannya, Si orang berkedok kain merah lantas menghilang dari depan matanya Yo Chie Cong. Yo Chie Cong juga lantas mengikuti di belakangnya. Di dalam medan pertempuran saat itu sudah ada beberapa orang dari pihaknya utusan burung laut yang terkena pukulan ilmu Tai Im Chie yang utusan Raja Aherat, sehingga banyak sudah yang mundur dalam keadaan terluka. Sedangkan Tio Littin, kelihatan sedang berdiri berdampingan dengan si pedang berdarah Kong Chie. Utusan Raja Aherat dengan mengandalkan ilmu pukulan Tai Im Chie yang sangat ganas dan yang bukan segala macam ilmu pukulan lainnya dapat menandinginya, dengan seorang diri melayani tujuh orang utusan burung laut tetapi tetap kelihatannya ia berada di atas angin. Sejak bendera burung laut muncul, ini adalah untuk pertama kalinya mengalami kekalahan hebat. Utusan Raja Aherat dengan tidak berhentinya ketawa dingin kelihatannya sangat bangga dan jumawa sekali. Dengan seorang diri ia dapat menjatuhkan lawannya yang semuanya terdiri dari orang-orang kuat bahkan sampai begitu banyak jumlahnya, Kepandainya itu cukup sudah boleh dibuat bangga dalam kalangan Kang O. Tio Littin terus kerutkan alisnya, ia tahu bahwa orang berkedok kain merah akan segera unjukkan diri. Utusan Raja Aherat, meskipun masih mampu menjatuhkan 12 utusannya, tetapi barangkali masih belum mampu menandingi orang berkedok kain merah. Pada saat itu, di medan pertempuran itu mendadak sudah bertambah satu orang. Seorang yang memakai kedok kain merah, setelah mencabut bendera burung laut yang menancap di tanah, kelihatan berdiri tegak di tengah lapangan. Tujuh orang utusan burung laut yang sedang bertempur, dengan cepat lantas undurkan diri semuanya membungkukan diri di hadapan orang berkedok kain merah itu, salah seorang. Di antaranya, ialah si nomor satu, lantas berkata dengan sikapnya yang sangat menghormat, Teocu sekalian tidak berguna, tidak bisa menyelesaikan tugas yang Suhu berikan, maka di sini. Teocu sekalian bersedia menerima hukuman Suhau, orang berkedok itu kibaskan tangannya. Ia tidak berkata apa-apa. Tujuh orang utusan itu tadi, telah mundur dengan berbareng. Saat itu, Teolitin merasakan debaran keras di dadanya. Ia merasa bersalah telah mengkhianati perguruannya sendiri dan sekarang harus berhadapan dengan Suhunya, entah bagaimana merasa hatinya pada saat itu. Hanya kelihatan perubahan wajahnya saja, yang sebentar merah dan sebentar pucat. Utusan Raja Aherat dan Kongjie, sesaat lamanya juga pada berdiri kesima. Orang berkedok kain merah itu dengan suara rendah dan berat berkata kepada muridnya, Teolitin, aku menyesal tidak hati menerima murid, sehingga terjadi peristiwa hari ini. Melihat bendera perintah, kau masih tidak ambil peduli, bahkan berani turun tangan melawan Suhengmu. Ini sudah nyata, bahwa kau tidak ada maksud bertobat atau menyesal atas perbuatanmu. Pada saat itu, utusan Raja Aherat agaknya sudah dapat menangkap maksud perkataannya orang berkedok kain merah itu Maka lantas memotong, Nona Tio sekarang sudah menjadi anggota perkumpulan Imokau. Aku, sebagai kau cu muda perkumpulan kami, ada kewajiban untuk melindungnya siapapun tidak akan kewijankan menyentuh selembar rambutnya pun juga. Tutup mulut. Di hadapanku, kau tidak boleh jual lagak bentaknya orang berkedok kain merah itu. Ha, ha, apa tuan anggap diri tuan sendiri sudah terlalu hebat? Ini adalah urusan partai kami yang hendak menghukum muridnya yang berkhianat. Tidak perlu kau turut banyak bicara. Tetapi, murid yang berkhianat yang tuan maksudkan, justru adalah anggota perkumpulan kami. Harap tuan suka pikir masak lebih dulu. Orang berkedok kain merah itu lantas tertawa terbahak sambil dongakan kepala, kemudian berkata, di mana bendera perintah burung laut sampai, tak boleh seorang pun yang menentangnya. Sehabis berkata, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba suara jeritan terdengar melengking memecahkan suasana kesunyian orang berkedok kain merah itu kembali menampakkan diri di tempatnya semula. Tetapi di depan kakinya, kini sudah ada satu orang yang bukan lain daripada Tio Littin sendiri. Dari kepandaian serupa itu, benar-benar membuat utusan Raja Aherat dan Kong Jie pada kaget dan merasa jari. Mereka benar-benar tidak dapat melihat bagaimana caranya Tio Littin telah dapat dikuasai dalam waktu sekejap saja. Utusan Raja Aherat yang menyaksikan keadaan demikian, hatinya sangat gelisah. Ia lalu berkata kepada orang berkedok kain merah dengan suara keras, bagaimana Cuan hendak membereskan soal nona Tio Littin. Tidak perlu kau turut campur urusan. Dia adalah salah satu anggota perkumpulan kami. Ha, ha, kami hanya tahu bahwa dia adalah murid yang mengkhianati perguruan kami. Cuan tidak segan bermusuhan dengan imokau? Ucapanmu ini cuma boleh dipakai untuk menggertak orang lain. Di hadapanku sebaiknya kau jangan bawa nama begituan. Wajahnya utusan Raja Aherat memucat seketika. Ia berkata pula sambil maju dua langkah. Cuan mengaku telah bermusuhan dengan perkumpulan kami. Orang berkedok merah itu ketawa dingin. Kalau benar bermusuhan, mau apa? Imo kau selamanya tidak pernah membiarkan musuhnya berdiri sama satu bumi, HMMM. Kong Jie yang sejak tadi berdiri menonton saja, tiba-tiba menghunus pedangnya yang lantas dikibaskan dengan keras ujung pedang yang sudah berwarna merah darah lantas berubah panjang tiga kaki. Sambil ketawa dingin Kong Jie lalu maju menghampiri 12 orang utusan burung laut suasana di situ tampaknya sudah dipengaruhi oleh napsu pembunuhan. 12 orang utusannya burung laut kenal betul kejahatan dan kekejaman si pedang berdarah itu, maka masing-masing lantas menyedot hawa menutup jalan napasnya masing-masing untuk mencegah jangan sampai racun yang dikibaskan oleh Kong Jie itu masuk ke dalam badan mereka. Maka kecuali tindakannya seperti apa yang tersebut tadi, mereka juga sudah bersiap sedia menantikan segala kemungkinan. Raja Aherat memperlihatkan ketawanya yang menyeramkan, mendadak ia menyerang pada orang berkedok kain merah. Orang berkedok kain merah itu ternyata tidak mau mengegos atau berkelit, ia masih berdiri tegak di tempatnya. Angin dingin yang dapat menusuk tulang telah menyambar datang. Badannya orang berkedok kain merah itu kelihatan berkibar. Tetapi orangnya kelihatan masih tetap berdiri tanpa bergeming. Ternyata ia sedang menyambuti serangan ilmu pukulan Taim Chiang yang terkenal sangat ganas. Utusan Raja Aherat terperanjat sekali. Lantas berpikiri orang ini berani menyambuti seranganku yang memakai delapan bagian kekuatanku, ternyata tidak mempengaruhi apa-apa atas dirinya. Kelihatannya ia ada mempunyai ilmu kebal yang dapat diandalkannya. Hari ini mungkin sulit untuk menggondol kemenangan. Kong Jie mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika pedangnya diayunkan, di antara berkelebatnya warna merah, bau harum menyambar ke arah dirinya 12 orang utusan burung laut. Mereka ada orang-orang yang berkepandaian tinggi. Ditambah lagi mereka sudah mengetahui sifat ganasnya Kong Jie, maka masing-masing sudah menutup jalan darahnya, hingga serangan bau harum itu tidak ada gunanya. Kemudian, mereka melancarkan serangan berbareng. Ketika melihat datangnya serangan gabungan yang seolah gelombang menggulung ke tepi pantai dengan hebatnya, sudah tentu Kong Jie tidak berani menyambuti. Dengan cepat ia mengagus dan lompat melesat sejauh satu tumba lebih baru terluput dari serangan 12 lawannya. Orang berkedok kain merah setelah menyambut serangannya utusan Raja Aherat, lalu terdengar ia mendumal sendiri, kemudian membuka totokannya Tiolitin. Tiolitin menghela nafas panjang ia berdiri sempoyongan ia tidak berani memandang suhunya, hanya berdiri saja tundukan kepala, hatinya kacau tidak karuan ia tidak berani membayangkan nasibnya kemudian yang akan dialaminya. Orang berkedok kain merah itu dengan menekan perasaan hatinya sendiri lama baru berkata, Tiolitin, sejak hari ini kau sudah bukan anak murid kami lagi. Aku tidak akan berbuat keterlaluan biarlah ku beri hukuman seringannya. Aku usir kau dari perguruan kami selanjutnya, apabila aku dengar kau berani berlaku dan berbuat tidak karuan di dunia Kang Ong, kau akan menerima hukuman seperti apa yang aku pernah lakukan irhadap manusia busuk dari dunia Kang Ong. Sehabis berkata, tangannya lantas dikibaskan dan terus meninggalkan tempat tersebut. Tindakan itu lantas diikuti oleh kedua belas anak buahnya. Dengan demikian, peristiwa pengkhianatan terhadap perguruan telah selesai dibereskan. Tiolitin setelah berlalunya seng bekas suhu, air matanya dengan tidak dapat dibendung lagi sudah mengalir deras. Entah karena merasa menyesal, atau karena merasa sangat senang karena mendapatkan hukuman begitu ringan. Utusan Raja Aherat Maju beberapa tindak sambil mengusap pundaknya Tiolitin ia berkata, Aditin, kau tidak perlu kesal. Ada suatu hari, pasti aku nanti bisa cari orang berkedok kain merah itu untuk menagih rekening ini. Tiolitin menghela nafas, kepalanya didongakan, air matanya mengengdeng. Ia mengawasi utusan Raja Aherat, perlahan ia bersenyum. Kongjie tiba-tiba menanya pada utusan Raja Aherat, Siaw Kauju, kita sekarang harus menuju ke mana? Sebaiknya kita berjalan menurut rencana semula, pemilik goyok. Maut setelah membasmi Cie Inpang, ada kemungkinan besar akan muncul di tempat ini. Kabarnya orang yang menyebut dirinya sebagai pemilik golok maut kedua itu adalah seorang pemuda yang jelek mukanya, tetapi kepandainya masih lebih tinggi daripada kepandainya pemilik golok maut yang sudah dibinasakan oleh liat yang lokoai. Ini benar-benar merupakan suatu hal yang sukar dimengerti. Perduli apa sama dia? Perintah Kauju adalah, tidak peduli dengan care apa saja kita harus dapat membinasakannya. Kuliat, jika kita hendak membinasakannya, dengan kekuatan kita saja, barangkali, ha, 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 kong tiancu, betapapun ganasnya pemilik golok maut, barangkali juga tidak mampu menandingi ilmu pukulan Taim Chiangku ini. Kau terlalu mengukur tinggi kepandain orang-seorang seperti pemilik golok maut, Jika kita tidak mampu membasminya, jangan harap perkumpulan kita bisa menjegoi rimba persilatan daerah Tionggoan. Betul, tetapi bagaimana kesan Siya Ok Kauju terhadap kekuatan anak muda muka dingin yang belum lama berselang pergi menggagalkan kita? Aku dengan dia belum mengadu tenaga benar-benar tetapi barangkali juga susah lolos dari tanganku dalam waktu 10 jurus. Kong Jie yang berkali mengalami kekalahannya, kesombongannya pun mulai berkurang dengan sendirinya. Ketika mendengar perkataan Siya Ok Kauju-nya ia hanya anggukan kepala sambil bersenyum. Pada saat itu dari jauh tiba-tiba terdengar suara orang ketawa ingin yang kemudian disusul dengan perkataannya yang tidak kalah dinginnya, omong besar tidak tahu malu. Ketiga orang itu terperanjat. Mereka celingukan kesana kemari, tetapi tidak dapat melihat bayangan seorang pun juga. Utusan Raja Aherat membalas dengan perkataannya yang dingin pula, kalau berani, boleh unjukkan muka, buat apa men sembunyi. Kau sendiri yang ada mati seperti orang buta siapa yang kau katakan sembunyi suara itu datangnya dari belakangan ketiga orang ini. Mereka dengan cepat membalikan badannya. Di suatu tempat kira-kira tiga tombak jauhnya dari mereka, seolah lakunya hantu, muncul seorang pemuda berwajah hitam yang jelek sekali. Pemuda itu meskipun wajahnya sangat jelek, tetapi matanya bersinar tajam dengan tidak berkedip matanya mengawasi ketiga orang itu. Hanya dengan caranya memperlihatkan diri yang demikian tiba itu saja, dapat diduga kalau pemuda itu bukan orang sembarangan. Kong J yang terlebih dulu membuka suara. Cuan dari golongan mana aku adalah orang yang sedang kalian cari itu. Jawaban itu membuat tiga orang itu tercengang, sehingga masing-masing pada berpikir. Mungkinkah dia pemuda jelek itu dengan sikap menghina berkata pula, Apa kalian benar-benar tidak kenal aku? Ketiga orang itu belum lagi menjawab, pemuda jelek itu sudah menyambung, tetapi aku. Sebaliknya kenal betul kalian siapa, hi, ha. Utusan Raja Aherat Kaujo muda dari Inmo Kau. Pedang berdarah Kong Jie Tianjo bagian hukum dari Inmo Kau juga si burung hang hitam. Tio Littin bekas murid orang berkedok kain merah yang sudah diusir dari perguruannya. Bagaimana? Betul tidak? Hahaha. Pemuda jelek itu dengan sekaligus telah menyebutkan nama serta kedudukan ketiga orang itu, seolah sudah kenal benar dengan mereka, sudah tentu hal itu membuat mereka menjadi haran. Utusan Raja Aherat yang wataknya memang sombong, lantas berkata, Bocah jelek. Kau sebetulnya dari golongan mana? Haha. Kalau aku sebutkan, kau jangan takut. Omong kosong kau cu mudamu belum pernah berjumpah dengan orang yang ditakuti, apalagi segala orang macam kau. Kalau begitu, hari ini, biarlah kau kuajar kenal kau sebetulnya siapa. Lihat ini sembari berkata, pemuda itu sudah mengacungkan sebuah golok berkilauan yang aneh bentuknya. Golok maut serusi pedang berdarah Kong Jie, wajahnya lantas berubah seketika. Begitu suara golok maut itu keluar dari mulut Kong Jie. Utusan Raja Aherat lantas berubah wajahnya. Dengan tanpa disadari dua jago imokau itu mundur satu tindak dan mengawasi pemuda itu dari atas sampai ke bawah dan dari bawah ke atas. Sungguh tidak disangka, pemilik golok maut yang begitu menakutkan ternyata hanya seorang pemuda jelek lagi rupanya. Utusan Raja Aherat setelah menenangkan pikirannya, lalu berkata, apakah kau ini adalah pemilik golok maut yang kedua? Benar. Kedatanganmu sangat kebetulan, sehingga tidak perlu tuanmu mencari kau kemana. Ha, ha, aku juga merasa senang bisa berjumpa dengan kalian mungkin inilah yang dinamakan jodoh, sehabis berkata, disimpannya kembali golok mautnya. Di wajahnya Tio Lirtin pada saat itu, nyata benar nafsu membunuhnya. Ayahnya sendiri, Tio Ekciu, telah binasa di tangannya golok maut. Meskipun pemilik golok maut itu barangkali bukan pemilik golok maut yang sekarang ini, tetapi rasa benci dan permusuhannya masih belum juga padam, maka ia maju selangkah dan berkata nyaring, lebelis hutang jiwa pemilik golok maut dulu hendak ku perhitungkan atas dirimu. Sudah tentu-sudah tentu, hihi cuma saja, aku mau tahu, kau mampu tidak menagih hutang itu. Tio Lirtin menggeram hebat. Pedangnya tiba-tiba keluar dari serangkanya. Selagi Tio Lirtin hendak menyerang, tiba-tiba utusan Raja Aherat mencegah dan berkata padanya, Adik Tin, sabarlah dulu. Aku mau bicara dulu sebentar dengannya. Terpaksa Tio Lirtin menyimpan kembali pedangnya, rasa gusar masih mi luap titik. Utusan Raja Aherat setelah perlihatkan wajahnya dan ketawanya yang seram, lantas berkata siapa nama Tuan yang mulia? Pemilik golok maut yang kedua, aku menanya namamu. Ha ini tak perlu kau tahu. HMMN, kali ini ku persilahkan Tuan datang ke perkumpulan kami SE bentar, jika ku rasa perlu, tidak USH kau undang juga aku bisa datang sendiri. Apa yang Tuan maksudkan dengan perkataan, perlu itu? Jawab dulu pertanyaanku silahkan tanya. Perkumpulanmu beberapa kali telah mengutus orang kuat untuk menghadapi aku seorang, apa sebabnya? Utusan Raja Aherat setelah merasa heran sejenak, di wajahnya terlintas suatu perasaan aneh. Ia berkata dengan suara dingin, jikalau kasudi ikut ke perkumpulan kami sebentar, Kau akan segera dapatkan jawaban yang dikehendaki. Aku mau detik ini juga dapatkan jawaban itu, tidak bisa. Mesti bisa. Begitu juga. Kau cumudamu menghendaki kau segera ikut ke perkumpulan sebentar. Orang seperti kau masih belum pantas mengucapkan perkataan demikian. Haha pemilik golok maut kau kira apa hari ini kau bisa lolos dari tangan kami. Aku bebas kemana saja, tak seorang pun yang mampu merintangi. Kau yakin sepenuhnya sudah tentu. Coba lihat saja. Sekarang aku masih belum ingin pergi, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Utusan Raja Aherat kembali maju dua langkah, sambil ketawa menyengiria berkata, Kau tidak bisa mendapat jawaban, lebih baik kau ikut kami saja. Kau tidak mau menjawab benar. Kalau begitu aku beritahukan padamu, untuk selanjutnya, jika orangnya Inmo kau bertemu dengan aku, semua akan kukirim ke akhirat sampai aku mendapat jawaban. Barangkali kau sudah tidak punya kesempatan itu lagi berbareng ia lantas melancarkan satu serangan. Yu Chie Chong ketawa dingin, ilmunya Liang Kek Chin Goan segera meliputi dirinya, dengan tegak ia masih berdiri di tempatnya. Ia memang sengaja hendak mencoba kekuatannya Liang Kek Chin Goan. Duk suara keras dari benturannya kedua macam kekuatan tenaga dalam telah terdengar nyaring. Utusan Raja Aherat terpental mundur sampai dua langkah. Kejadian yang sangat langka ini, bukan cuma si utusan Raja Aherat sendiri yang merasa kaget, sedang si pedang berdarah Kong Jie dan Tioli Tin yang menyaksikan di samping juga turut terheran-heran. Tai Im Chi yang sebetulnya termasuk ilmu pukulan tenaga Im, kalau keluar sedikit pun tidak ada suaranya hingga bisa melukai lawannya tanpa terlihat. Tidaknyana serangannya utusan Raja Aherat itu bukan saja tidak mampu melukai pihak lawannya, sebaliknya masih dibikin terpental oleh kekuatan daya pelindung dari pihak lawan, selain daripada itu, juga ada mengeluarkan suara benturan begitu nyaring, ini benar-benar bukan hal yang tidak bisa dimengerti. Kalau begitu, apa yang tersiar di luaran ternyata tidak bohong, kekuatan ilmunya pemilik golok maut, entah mencapai ke tingkat yang sudah tidak ada taranya. Karena serangannya sudah tidak berhasil merubuhkan lawannya, utusan Raja Aherat lama kertak gigi, dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, kembali melancarkan serangannya yang kedua. Serangan yang menggunakan tenaga sepenuhnya itu, sesungguhnya ada hebat luar biasa, kecuali suara mendesirnya angin yang diterbitkan oleh serangan tersebut, di tempat sekitar sepuluh tumbak juga penuh hawa dingin yang menusuk tulang. Yu Chie Chong yang menyaksikan hebatnya serangan itu, juga tidak berani terlalu gegabah, ia telah pusatkan ilmunya Liang Kek Chin Goan sampai beberapa bagian. Pada kedua tangannya saat itu lantas terlihat asap warna pulih dan merah yang keluar meliputi sekujur badannya. Kembali terdengar suara benturan keras yang amat nyaring, utus Raja Aherat tubuhnya nampak sempoyongan mundur sampai lima langkah. ILM Utaim Chiangnya yang ia lancarkan dengan tenaga sepenuhnya ternyata sudah dibikin buyar oleh kekuatan tenaga ilmu Liang Kek Chin Goan, dan serangannya yang membalik-balik hampir saja membuat ia muntah darah. Namun Yu Chie Chong sendiri juga sudah terpental mundur setengah tindak. Mengadu kekuatan tenaga untuk kedua kalinya ini telah membuat berdebar hatinya Kong Chie dan Tio Littin yang menonton di samping. Yu Chie Chong setelah memukul mundur utusan Raja Aherat, Lalu berkata dengan suara dingin, Utusan Raja Aherat, Hari ini kalau kau tidak mau mengatakan terus terang sebabnya inmu. Kau mengejar aku jangan pikir kau bisa mundur dalam keadaan utuh. Terus terang ku beritahukan padamu sebelum keadaan yang sebenarnya menjadi terang. Aku tidak segan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang inmu kau. Begitu ketemu aku segera kirim jiwa mereka ke Aherat. Utusan Raja Aherat semula menganggap bahwa ilmunya Tai Im Chi yang bisa digunakan untuk menjagoi dunia Kang O, karena sudah tidak ada orang mampu menandingi, tetapi kenyataannya sekarang membuat ia sangat cemas. Sejak ia muncul di dunia Kang O, ia belum pernah mendapatkan penghinaan seperti yang dialami saat itu dari pemilik golok maut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini dengan beruntun mengalamkan kekalahan begitu hebat, sudah tentu kegusarannya lantas memuncak wajahnya merah padam, sepasang matanya merah membara, badannya gemetaran. Sambil kertak gigi ia lantas berkata, bocah jelek, kau jangan terlalu sombong dulu, lihat sebentar. Sehabis berkata ia lantas melirik dan memberi isyarat kepada Kong Jie. Dengan cepat Kong Jie lalu mengeluarkan panah api dan dilepaskan ke angkasa. Benda bersinar merah lantas meluncur seolah hendak menembusi langit. Yu Chie Chor tahu bahwa itu ada panah api untuk mengumpulkan orang-orangnya In Mo Kau yang terkuat untuk menghadapi dirinya, maka ia lantas berkata dengan sikapnya yang menghina. Kumpulkan lebih banyak orang yang akan mengantarkan jiwa, boleh juga, aku nanti akan antarkan mereka satu persatu menghadap kepada Giam Loong. Utusan Raja Aherat sangat menjengkol. Ia segera maju lagi, kedua tangannya diputar laksana kitiran, hingga hawa dingin mengurung dirinya Yu Chie Chong. Hebat dan ganasnya serangan tersebut sesungguhnya sukar dilukiskan. Bagaimana caranya ia menggerakkan tangannya, tidak dapat dilihat dengan jelas, cuma di tempat sekitar satu tumbak persegi, semua hanya kelihatan bayangan tangan, hingga hampir seluruh jalan darah sekujur badan Yu Chie Chong, semua berada di bawah ancaman serangan tersebut. Yu Chie Chong ketawa dingin. Ia cepat mengeluarkan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya seolah layaknya hantu begitu berkelebat, orangnya sudah menghilang tahu-tahu sudah berada di belakang dirinya utusan Raja Aherat, dari situ, dengan kecepatan kilat ia mengirim serangan yang maha hebat. Serangannya itu, jikalau mengenakan sasaran dengan tepat, sekalipun sepuluh orang utusan Raja Aherat lagi juga pasti akan binasa seketika. Kepandainya utusan Raja Aherat ternyata juga tidak kecewa. Ketika melihat tubuhnya Seng lawan menghilang, ia lantas mengetahui gelagat buruk maka dengan tidak merubah gerakannya, tiba-tiba ia sudah melesat ke depan kira-kira satu tombak baru memutar balik tubuhnya. Berbareng pada saat itu, sinar pedang merah putih telah menyerang berbareng mengarah Yochie Chong. Si pedang berdarah Kongjie dan si burung hang hitam Teolitin, semuanya merupakan orang-orang kuat kelas satu di dunia Kang O, maka gerakannya juga cukup cepat. Begitu melihat tubuhnya pemilik gotok maut mendadak muncul dan melancarkan serangan dari belakang dirinya utusan Raja Aherat, keduanya lantas menghunus pedangnya masing-masing dan lantas juga menyerang berbareng. Yochie Chong gagal serangannya, sebab tubuhnya utusan Raja Aherat sudah sempat melompat, sebaliknya dua batang pedang pada saat itu dengan kecepatan kilat sudah menyerang dirinya. Di antara berkilauannya sinar pedang, tersebarlah bau harum semerbak. Seketika itu Yochie Chong enjot badannya melesat jauh, sehingga serangan Kongjie dan Teolitin hanya mengenakan tempat kosong. Tak kata Yochie Chong melesat menyingkirkan diri tadi, tangannya sudah dibalikan melakukan serangan balasan. Angin hebat keluar dari tangannya itu, dengan tepat mengenai Kongjie dan Teolitin berdua, sehingga pedang di tangan mereka hampir saja terbang ke udara. Dalam kagetnya, cepat mereka menarik kembali serangannya dan lompat mundur sejauh lima kaki. Begitu menancap kaki, dilihatnya bahwa pemilik golok maut itu dengan tenang sedang berdiri di tempat sejauh dua tombak dari tempat mereka berdiri. Saat itu, kedengaran suara geramnya utusan Raja Aherat, kembali tubuhnya terbang melayang mengirim serangannya yang lebih hebat. Yochie Chong yang sudah gusar, dengan kecepatan kilat tangannya yang sebelah kanan mengeluarkan ilmu Kan Goan Chin Chau, sedang tangan kirinya menggunakan ilmu serangan Liang Kek Chie Goan. Dua rupa serangan yang merupakan serangan yang maha hebat, telah digunakannya berbareng. Utusan Raja Aherat dapat merasakan bahwa serangan tangan lawannya, itu agak aneh selainnya keras dan hebat dari kekuatannya yang tidak dapat dijajaki, gerakan dari serangannya sendiri ternyata sudah tidak mampu lagi dilanjutkan, sehingga saat itu ia menjadi ketakutan setengah mati cepat ditariknya kembali serangannya dan melesat minggir ke samping. Bagi orang-orang rimba persilatan dewasa itu, barangkali tidak ada seorang pun yang mampu menyambuti serangan kombinasi yang begitu hebat diri Yochie Chong itu. Utusan Raja Aherat masih terhitung orang cerdik dan yang tahu bahaya. Ketika ia melihat gelagat kurang baik segera ia sudah mundur dan menyingkirkan diri dari ancaman bahaya. Tetapi walaupun demikian, tidak urung sambaran anginnya saja pukulan Yochie Chong sudah membuat ia terpental mundur lompat setombak lebih jauhnya. Dari sisa kekuatan anginnya pemilik golok maut itulah menyapu Kongjie dan Tiolitin yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Yochie Chong dengan suaranya yang ketus dingin berkata, bagaimana sekarang terpaksa kau harus menjawab terus terang? Utusan Raja Aherat yang baru saja hilang rasa kagetnya lantas menjawab dengan nafas masih memburu bocah jelek. Imo kau tidak mau berdiri bersama dengan kau. Imo kau itu perkumpulan macam apa? Buat aku sama sekali tidak ada artinya, jawab Yochie Chong mengejek. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara berisik yang lalu disusul dengan munculnya beberapa orang immo kau. Sebentar saja di situ sudah tambah lagi 20 orang banyaknya. Yochie Chong tahu bahwa orang-orang yang baru datang ini tentunya adalah orang-orang immo kau yang dapat melihat pertanda panah berapi tadi. Orang-orang itu baru saja sampai semua lantas memberi hormat pada utusan Raja Aherat seraya berkata, Siaw kau cu, ada urusau penting apa yang memperlukan bantuan kami. Utusan Raja Aherat lantas menjawab sambil menudin Yochie Chong, apakah saudara kenal bocah jelek ini? Matanya orang-orang itu lantas ditujukan ke arahnya Yochie Chong semuanya pada memperlihatkan wajah kaget dan terheran. Kalau dilihat, pemuda yang nampaknya jelek luar biasa ini, sebetulnya tidak ada apa-apanya yang dapat mengejutkan orang. Tetapi mengapa Siaw kau cu-nya telah melepaskan api pertandaan yang sangat penting untuk mengundang mereka? Ini benar-benar merupakan suatu hal yang tidak habis dimengerti oleh mereka. Dia adalah pemilik golok maut yang kedua, berkata pula utusan Raja Aherat sambil ketawa. Begitu mendengar disebutnya pemilik golok maut saja di wajahnya orang itu lantas dapat dilihat perasaan kaget dan terherannya mereka. Dalam hati, masing-masing kebanyakan berpikir kiranya pemilik golok maut kedua yang kau cu- perintahkan harus dikejar adalah bocah yang begini jelek rupanya. Seorang tua bungkuk salah satu di antara orang-orang Imokau yang baru datang itu, dengan seksama mengamat amati Yochie Chong sejenak, lalu berpaling dan berkata pada utusan Raja Aherat. Siaw kau cu- biarlah aku melayani dia lebih dulu. Utusan Raja Aherat itu tampaknya agak bersangsi sejenak, tetapi akhirnya ia menjawab sambil langgukan kepalanya, Ie tong cu, jangan terlalu pandang ringan musuh. Bocah ini memiliki kepandayan hebat. Si bungkuk yang sudah lanjut usianya itu malah ketawa menghina dan terus maju menghampiri Yochie Fjong. Tanpa memperdulikan si bungkuk yang sudah tua itu Yochie Chong berpaling dan berkata pada utusan Raja Aherat, Aku hendak melaksanakan ucapanku tadi sekarang aku hendak melakukan pembunuhan besar-besaran. Bagaimana pikiranmu? Lekas kau jelaskan ji kalau tidak nanti sudah tidak keburu lagi. Utusan Raja Aherat menjawab Kenes, bocah jelek jangan jual lagak kau. Orang tua bungkuk itu melihat Yochie Chong sama sekali tidak pandang matu padanya, lantas keluarkan geraman hebat yang kemudian disusul dengan katanya, Pemilik golok maut, hari ini, aku suruh kau merasakan bagaimana rasanya orang yang diperteli kaki tangannya. Dengan sikapnya yang dingin Yochie Chong memandang orang tua bungkuk itu lalu menjawab, Kau toh sudah terhitung orang yang sudah tua mengapa adatmu begitu berangasan dan omonganmu begitu besar? Ha, ha, tongcu dari bagian semtong dalam perkumpulan imo kau, Kie Jie Chu yang gelarnya naga berawakan, apa belum pernah kau dengar? Yochie Chong baru tahu bahwa orang tua bungkuk ini ternyata adalah orang bekas berandal tersohor di daerah Swagai Kuning yang bernama Kie Jie Chu dengan gelarnya naga berawakan. Ia pernah memimpin kawanan bajak laut di sekitar daerah Sungai Kuning 30 tahun lamanya. Kejahatannya sudah bertimbun. Tidaknya na, kini juga sudah menjadi anggotanya imo kau. Maka dalam hati Yochie Jie Chong berpikir, hari ini, kalau ku singkirkan dirinya, hitung juga menyingkirkan satu bahaya bagi rakyat sekitar daerah Sungai Kuning. Ia pancing amarah orang katanya, satu siaucu yang tidak ada namanya. Belum pernah ku dengar di dalam kalangan kangowa ada orang kuat seperti kau ini. HMM bocah cilik kesombonganmu benar-benar membuat kau tidak tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Aku mau kau binasa dalam segebrakan. Si naga berawakan seumur hidupnya belum pernah mengalami penghinaan begitu rupa. Maka seketika itu dadanya dirasakan hampir meledak. Orang kuat imo kau yang lainnya juga dibikin naik darah karena kesombongannya Yochie Jie Chong itu. Si naga berawakan lantas berkau, bocah jelek, apakah kau bukan sedang mimpi? A-ha, kau selalu mengatakan aku bocah jelek. Akanku berikan kau hajaran lebih dulu. Begitu habis berkata, badannya Yochie Jie Chong lantas menghilang dan kemudian muncul kembali. Selama ia menghilang dan muncul kembali itu, lantas terdengar suara plak yang nyaring. Terima kasih telah menonton!